Intro Nah ini sekarang kita sudah sampai di taman di Panggah Wah ini tempat favoritnya anak muda Lampung Ya mereka tercengkrama seperti itu Ya seperti ini Loh kayak gitu tuh Nah itu Ini ada Museum Krakatau Nah ini konon katanya Krakatau meletus itu Suaranya sampai terlempar Oh iya aku baru inget gak ceritanya Jadi ini atasnya mercusuar ya mas ya? Betul Jauh juga ya maksudnya sampai terlempar sampai sini Nah pemirsa Sekarang sudah persis di tempatnya mercusuar terlempar Ada Krakatau Dan ini adalah sketch Gambar-gambar korban-korban Benjana Krakatau Bawa keluarganya Bawa keluarganya Ada tiga gambar Ada tiga gambar gitu Atau dua tiga ini istrinya ini Punakan ini tetangga di bawah Meletusnya disitu Sebelasannya juga ada tapi sama Kurang lebih kayak gini juga Nah pemirsa Perlu diketahui bahwa meletusnya Krakatau itu bukan hanya Indonesia Yang terkena satu bencana Tapi negara-negara itu Tangga kanan-kiri dan dunia juga Sampai terdengar Debunya itu sampai ke planet Pluto Atau Mars Atau ke Merkurius Dan sampai ke planet Pluto Dipikin film ya mas Ada film ya Betul Jadi sejarahnya gitu ceritanya Taman Dipangga Merupakan salah satu taman rekreasi Tempat para pemuda Lampung Berkumpul dan menghabiskan waktu Selain sebagai ajang kumpul-kumpul Taman yang banyak ditumbuhi Pepohonan rindang ini Merupakan salah satu tempat Adu kreativitas Selain itu Taman yang terletak Di kawasan Kupang kota ini Dikenal sebagai Monumen Krakatau Di sini terdapat prasasti Krakatau Yang melukiskan kronologis Meletusnya Gunung Krakatau Di tahun 1883 Di atas Monumen ini Terdapat bekas pelampung laut Yang terseret sampai ke tengah kota Akibat gelombang tsunami Yang maha dasyat Pelampung besi Yang sudah berlapis karat ini Menjadi saksi bisu Kedahsyatan ledakan Krakatau Yang diikuti dengan tsunami Pada hari Senin 27 Agustus 1883 Apa kabar Ini sudah jualan sudah berapa bulan ini Sudah jualan berapa bulan Dari bulan puasa Oh dari bulan puasa Gimana banyak yang berminat suka Banyak Biasanya Mendingan mancing seperti ini Daripada mancing keributan ya Oke Terima kasih Yang bilang jelek siapa? Yang bilang cakup siapa? Yang bilang cakup tadi siapa? Tadi ada yang bilang jelek Jujur aja cakup apa jelek? Boong 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 Saya rasa ini juga janjian dengan Ustaz Cholay dan Citra Prima ini. Kok ada mereka? Oh pasti, nanti dia akan jadi saksi gitu. Kita berdua ini. Nah, pemisah ada misteri apa dan apa yang nanti akan ditangkap oleh Citra Prima, apa yang akan dibukis oleh Ustaz Cholay. Gambar yang ada di sekitar tempat-tempat yang membawa suatu energi yang sangat luar biasa. Saksikan terus Mr. Tukul, jalan-jalan masih bersama saya dan Sarah. Kecebur lagi nih aku. Fashion on me, I'll be back. Mr. Tukul, ya. Ini Mbak Cita. Jadi pemisah mungkin Mbak Cita mau merasakan dia sampai naik-naik ya. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati